Halo teman-teman semua, pada saat ini lewat video yang kita akan ikuti, saya akan mencoba menjelaskan dan berbagi informasi tentu tentang kegiatan pendidikan profesi guru tahun 2021 dalam jabatan atau yang dikenal dengan PPG dalam jabatan Untuk kali ini saya ingin berbagi kisah mengikuti kegiatan PPG angkatan yang ketiga dan perlu diketahui bahwa konsep pembelajaran dalam PPG dalam jabatan tahun 2021 itu sangat baik Oleh karena disertai dengan penggunaan beberapa aplikasi, bahkan learning management system yang sangat memadai sehingga boleh membantu para mahasiswa yang mengikuti program PPG tahun ini dengan sebuah proses yang sistematik Saat ini saya ingin membagikan beberapa informasi ya, cara penggunaan untuk aplikasi learning management system Oleh karena saya yakin semua mahasiswa yang mengikuti kegiatan PPG, terutama yang mengikuti PPG angkatan ketiga pada saat ini pun menggunakan aplikasi yang sama Beberapa fitur yang terdapat di aplikasi ini bisa kita lihat secara langsung Di mana untuk masuk ke dalam aplikasi ini tentu kita harus masuk atau login melalui aplikasi SIMPKB Di mana di sana nanti akan ada fitur ataupun pilihan yang mengarahkan langsung kepada terbukanya aplikasi ini Artinya kita tidak bisa login langsung melalui aplikasi ini tetapi melalui SIMPKB kita Dan pada aplikasi ini di tampilan bagian kiri dari saya itu ada beberapa fitur yaitu ada participants Participants adalah siapa yang terlibat ataupun mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti kegiatan PPG Kemudian juga ada pilihan tentang base, untuk ini tidak ada keterangan Kemudian di sana ada competencies, tidak ada keterangan Kemudian ada grades Nah grades ini berhubungan dengan penilaian Nanti mungkin di pertemuan lain saya akan coba bagikan informasi tentang penilaian Di mana penilaian ini ada yang dilakukan secara otomatik dari sistem Ketika kita sudah masukkan tugas akan membuka link yang lain Namun perlu diperhatikan juga bahwa dosen pembimbing atau pembawa materi Atau yang bertanggung jawab untuk memeriksa tugas kita Akan memberikan penilaian tentunya Penilaian melalui aplikasi ini Nah di bagian bawahnya itu ada beberapa pilihan ya Ada dashboard, ada site home, ada kalender, dan lain-lain Untuk materi-materi itu terdapat di dalam courses My courses ataupun pelajaran saya Di mana di dalam materi ini terbagi menjadi 5 bagian 5 bagian mulai dari pendahuluan, pendalaman materi, perancangan pembelajaran, uji komprehensif, dan praktek pembelajaran Untuk materi yang saya bagikan saat ini Untuk aplikasi ini masih terbuka pada perancangan pembelajaran Untuk uji komprehensif dan praktek belum Oleh karena saya harus menyelesaikan terlib dahulu materi perancangan pembelajaran Di mana di bagian pendahuluan itu nanti akan ada Oke kita klik di bagian pendahuluan Nanti akan ada link yang akan dikirimkan dalam bentuk orientasi kegiatan Untuk dimulainya kegiatan PPG dalam jabatan Ya itu untuk pendahuluan Biasanya ada orientasi dari pihak universitas Dan linknya ataupun informasi tentang meetingnya akan dikirimkan tentu melalui nomor Ketika kita melakukan pendaftaran sebelumnya ataupun melalui email Jadi ketika teman-teman ingin mendaftar Perhatikan pastikan nomornya aktif dan menggunakan email yang aktif Nah selanjutnya di pendalaman materi itu ada kurang lebih 4 bagian Ada di analisis materi Penyusunan materi ajar Kemudian analisis materi ajar pedagogik Dan kemudian review materi ajar Untuk pendalaman materi biasanya dimulai dengan kegiatan Unggah hasil analisis materi Unggah hasil analisis materi Nah saya ingin tampilkan sekarang Tentang unggah hasil analisis materi Di mana penilaian yang penting kita perhatikan adalah Bila lembar kerja 1 modul 1 yang kita masukkan itu diisi dengan lengkap Jadi perlu diperhatikan kita akan dapatkan 5 poin Kalau lengkap tapi tidak tepat waktu 4 poin Kalau lengkap tapi kurang tepat 3 poin Kurang lengkap 2 poin dan tidak mengerjakan kita dapat 1 poin Nah tentu nilai ini akan diakumulasi oleh sistem Dan itu menentukan tentu kelulusan kita ya Nilai akhir kita Jadi itu informasi tentang unggah hasil analisis materi Kemudian ada juga informasi lain Tentang analisis materi ajar bidang studi Dan nanti ada pertemuan Di mana akan ada 6 modul Untuk bidang profesional dalam hal ini Untuk bidang saya itu ada modul 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kita coba buka Di sana nanti oleh admin aplikasi Akan mengirimkan Memasukkan tentu link pertemuannya Nanti biasanya akan diawali dengan pertemuan Pengantar Dan kemudian akan ada kegiatan-kegiatan Seperti identifikasi materi Bahan pembelajaran Review materi Review materi hots Analisis penerapan materi Dan kemudian refleksi Dan kemudian tes sumatif Untuk modul 1 sampai modul 6 Profesional Itu tugas ataupun kegiatan Ataupun urutan kegiatannya itu sama ya Mulai ada pertemuan tentu Identifikasi materi Dan kemudian bahan pembelajarannya di download Kemudian review materi yang sulit dipahami dan miskonsepsi Dan review materi hots Dan kemudian analisis penerapan materi Yang kemudian pada bagian 2 terakhir Kita akan mengikuti refleksi atau jurnal modul 1 Tanggapan kita tentang kegiatan tersebut Dan akan ada tes sumatif Tes sumatif ini tentu penting Karena tes sumatif merupakan akhir dari kegiatan Untuk modul 1 Dan ini tentu menentukan hasil atau nilai yang kita akan capai Jadi itu gambarannya Dan saya ingin coba menunjukkan ya Untuk modul 2 Itu kurang lebih sama dengan modul 1 Sampai pada modul 6 Ini khusus untuk bahan pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan profesional ya Tentu berbeda Bila kita memiliki dasar bidang studi Yang berbeda satu dengan yang lain Nah itu untuk analisis materi ajar Bidang studi Dan sesudah kita melakukan analisis Biasanya kita akan lanjut dengan penyusunan materi ajar Yang kemudian hasil akhirnya itu adalah materi ajar Yang kurang lebih seperti buku ya Seperti buku ada covernya Kemudian ada kata pengantar Ada daftar isi Kemudian ada pendahuluan Ataupun latar belakang masalah Bahkan sampai pada urayan materi Kemudian ada daftar pertanyaan Dan kemudian ada daftar pustaka Nanti itu di penyusunan materi ajar Kemudian melakukan analisis materi ajar pedagogi Ada 4 modul tentunya Dan yang terakhir adalah melakukan review materi ajar Nah kalau teman-teman lihat disini ada tanda centang Tanda centang itu berarti Kegiatan itu sudah dilakukan Atau sudah dilaksanakan Atau berarti tugas yang diminta sudah di upload Nah ini penting ya Kalau kita belum mengupload tugas kita Maka dia tidak akan dicentang Maka untuk menyelesaikan suatu tugas Penting memperhatikan sistematika tugas yang diminta Tentu tugas seperti apa yang diminta Dan tentu diusahakan upload sebelum batas waktu Karena penilaiannya akan berbeda Mereka yang masukkan tugas secara tepat waktu dan tidak tepat waktu Mungkin hal ini yang perlu saya sampaikan Dan biasanya di setiap pertemuan itu ada presensi PPG Yang dibuat dalam bentuk Google Form Di mana teman-teman akan mengisi presensi PPG ini Baik sesi pagi maupun siang Jadi biasanya ada dua sesi Pagi dan siang Apakah mulai jam 8 sampai jam 12 Dan untuk siangnya jam 2 sampai jam 4 atau jam 5 Ya Pengisian presensi ini harus dilakukan pagi dan siang Jadi jangan lupa untuk mengambil foto, screenshot, kegiatan, pagi dan siang dan menguploadnya Ini penting karena kehadiran kita akan dipantau oleh presensi yang kita kirimkan Dan penting juga nanti bahwa dalam kegiatan pembelajaran di LMS itu Biasanya ada forum diskusi Forum diskusi di mana kita memberikan komentar terhadap postingan pertanyaan dari teman Ini penting karena ini juga mempengaruhi nilai kita tentu Keaktifan dalam keterlibatan kita berdiskusi tentang suatu topik Menurut saya untuk informasi penggunaan aplikasi LMS dalam kegiatan PPG tahun 2021 Dalam jawabatan sekian Bila ada pertanyaan bisa kirim di kolom komentar Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Untuk supaya bisa berkembang dan bisa berbagi informasi, inspirasi Dan untuk kemajuan kita semua Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa